Alang ya, ulang ya, ulang ya. Facebooker! Aku pulang! Update status dulu! Terima kasih. Kok nggak dia bilang, kok Jessica paling cantik? Cantik! Hei! What? Lu budak ya? Hei, aku bukan budak! Kamu siapa? Cantik! Oke, kalau begitu kita akan kali ini mendatangkan pemain film. Iya, pemain film ini sangat terkenal sekali. Yang melambungkan namanya. Lewat film A.A.D.C. Ada apa dengan Comro? Ada apa? Ada apa dengan Cinta yang disutradari oleh Rudi Kejarwo? Dan pernah juga aktor yang sangat ini mendapatkan Piala Citra. Oke. Seperti apa dia sekarang? Kita balikkan. Ini dia. Vio! Silahkan Mr. Vio! Pria tampan ini, seorang pria yang gampang menangis. Terkenal dengan celetukan dan sentilang-sentilannya yang ceplos-ceplos. Punya hobi jalan-jalan ke salon, dan jalan-jalan ke luar negeri. Beliau mempunyai moto hidup. Moto hidupnya adalah? Apa Bang Opi? Segagah-gagahnya pria, akhirnya mondek juga. Kita panggilkan... Nikola Saputra! Jangan gitu dong! Kan kalau tamu gak apa-apa. Jangan gitu dong! Itu tandanya Facebooker ke keluarga. Betul! Apa kabar, Nikola? Boleh, Nikola? Silahkan. Duduk. Duduk, Nikola, disini. Ya. Silahkan. Bisa jauh? Kenapa ya? Hah? Kenapa? Saya perhatian saya gak enak. Tapi saya lihat kamu gak capek-capek ya. Dia lo gak usah ngerayu gue lo ah. Tampukan dong untuk Nikola Saputra! Apa kabarnya, Nikola sehat? Gimana? Shooting film Cintaku Jika Arna Lanjung? Kamu malu-malu gitu, kenapa? Aduh, Jessica! Bagaimana? Film, terakhir film syuting apa ya? Beranak Dalam Kubur. Masuk Nikola Saputra, Beranak Dalam Kubur! Yang Cintaku Berakhir Di Supir Truck, Udah Selesai Filmnya. Sudah? Sebenarnya film itu saya pengen berakhirin. Tapi? Cuma dianya masih pengen tayang terus. Kalau begitu kamu ganti aja judulnya. Apa? Cintaku Digonol Anjing. Bagus gitu. Jadi mungkin itu masalah karir. Gimana kalau masalah percintaan? Apa bener Anda dikabarkan dengan Jessica Iskandar? Sebenarnya gimana sih perasaan Nikolas tuh? Sampai sekarang belum demak-demak tuh kenapa? Saya dengan Jessica Iskandar tidak ada apa-apa. Jessica adanya dengan siapa ya? Marcel Chandrawinop. Saya sering mendapatkan kabar. Ini kan lagi nih, kalau saya putra kok jadi Jessica? Jangan. Jika kamu nanya. Jadi, Marcel Chandrawinop. Jessica, aku-aku kamu panjang-panjang. Kenapa lau? Aku akan mencintai. Tau bisa penyakit tau gue. Nikolas. Nikolas, saya ingin sekali memberikan surprise untuk Nikolas. Surprise. Karena kita akan melihat perjalanan hidup. Ya, sama seperti Jessica dikasih surprise. Eh, bukan dikasih surprise. Eh, kamu jangan berkecilan ya? Kamu jangan berkecil. Tuh, ganti kan kalau diomongin takut kan? Karena ngerasa salah. Untung dia nggak jadi pacarnya beneran ya? Kalau nggak lo disukain. Ini cewek tuh kalau tipu. Kamu bisa, Kamu bisa. Anda boleh menonton tayangan ini. Asal dengan bimbingan orang tua ya. Ini belum tentu yang Anda dengar semuanya betul. Benar. Kamu tidur. Dosa Marcel Chandrawinop pernah datang ke rumah kamu. Tuh kan. Saya ingin sama, hidup saya pernah bohong. Yaudah lah, itu urusan dia lah. Biar untungnya gue nggak ada apa-apa sama dia. Jadi buat semuanya setelah nggak ada apa-apa. Hei, tunggu dulu. Dan Kasmi. Kenapa? Gini, kenapa aku benar bahas saya sedikit ya? Saya kan belum ada hubungan. Tapi saya bilang sama dia, saya tunggu dia nembak saya sebelum. Karena dia saya berhubungan di Jakarta. Baiklah, pemirsa. Ini dia cerita tentang anak kembar sial yang sudah dipenangkan. Hapai bedanya gue sama pacar lo tuh. Ya Allah. Lo nggak boleh pecicilan, nggak boleh macam-macam. Nggak boleh itu ketawa aja kesan yang ledekin lo. Udah, udah. Udah, udah. Saudara Nikolas tenang dulu. Kita ada foto. Gue nggak bisa tenang. Tenang, tenang. Seperti aku mencintaimu. Tenang. Kita, baiklah. Karena ini adalah edisi Nikolas Saputra. Kita akan melihat ini dia perjalanan hidup dari seorang Nikolas Saputra. Nikolas Saputra. Check it out. Ini dia. Dapat dari mana? Dapat dari mana? Nikolas, Nikolas. Apakah, apakah Nikolas sih? Merasa bahwa itu adalah Nikolas Saputra? Itu saya waktu saya bayi. Genet banget ya, kayak ikan betok. Lo dapet dari mana? Si, Olga. Kecilnya kayak sapri. Enggak aja. Kita berdapat dari mana? Siapa ngasih? Siapa ngasih ke rumah gue? Lu, jangan. Ada foto selanjutnya. Nikolas Saputra. Kita akan melihat ini dia foto Nikolas Saputra selanjutnya. Lu jangan lagi. Ini dia. Silahkan. Ini bener Nikolas Saputra. Itu saya. Kira-kira Nikolas satu berapa itu Nikolas? Oh, kalau nggak salah itu kelas enam. Kalau nggak, sekarang udah gede ganteng. Eh, Gisela. Kocoknya kecilnya gini nih. Ini kamera gini. 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 Baiklah, setelah ini kita akan lihat. Ini dia foto Nikolas selanjutnya. Ini dia. Ini dia. Ini foto-foto lama. Gue bisa dan tahu ya gue naruh di mana. Aduh, itu foto kelanjang. Gue nggak bisa tajarin. Ini Nikolas, apakah umurnya berapa ini? Empat, lima. Ini gue TK, Rapi. Ini TK. TK-nya gimana kalau boleh tahu inget? Kalau nggak salah. TK Alkrom, kalau nggak salah. TK Alkrom. Ini TK terakhir ya, abis itu nggak ngelanjutin sekolah lagi. Lanjut, lanjut sekolah. Lanjut. Oke. Kita akan melihat ini dia foto Nikolas selanjutnya. Nikolas Saputra. Jangan, Nikolas. Nikolas. Bikin handphone ya. Aku graduation. Bikin handphone. Sampai lu mau matang-matang gue. Lucu. Kenapa sih? Itu kan hak aku. Dan juga kalau... Nikolas, 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 seperti yang saya bilang tadi, ini ada foto Nikolas bersama supir truk. Emang benar Nikolas ini pernah syuting film atau pernah ada kisah cinta film dengan supir truk? Betul? Film apa ini kalau gak salah syuting? Saya cukup lama kenal dengan supir truk. Oh gitu. Oh terus? Lama-lama akhirnya menjalankan cinta dengan orang itu. Kalau gak, kalau mau tau ini foto rambut panjang umur berapa? Itu gak tau, itu bukan gitu, itu pasti di apa-apain gitu, pasti di kamera. Itu enggak, itu enggak. Kalau begini? Ini kalau gak salah truk yang belakangnya ada doa ibu selalu menyertai yang begitu-begitu. Waktu saya gak begitu, bacaan ini kan kalau di truk-truk ada tulisan tuh, Aku tunggu jandamu. Kalau pas saya enggak. Apa? Papa jahat, mama digoyang. Pemirsa buat fantasy Nikolasya Putra, gak usah khawatir. Kita punya satu foto lagi. Ini dia Nikolasya Putra. Ini foto waktu jaman kapan, Niko? Ini foto... Itu foto waktu jaman saya diubur-ubur kantin. Kayaknya di sini Nikolas mau ketemu sama keluarganya di atas gak ketemu ya? Iya gak ketemu. Ini emang kayaknya foto awal pertama kita ketemu ya. Ya waktu aku makan pisan terus aku gini-gini, kamu turun. Jangan mentang-mentang lu udah ada Marcel, lu gituin dia dong. Jangan banget, Raffi. Oke, kalau tepuk tangan untuk Nikolasya Putra. Baiklah. Pemirsa, selain foto-foto lagi kita terserahkan. Saya mengucapin terima kasih banyak buat yang sudah memberikan foto-foto saya tanpa izin saya ya. Tapi saya akan cari tahu siapa yang memberikan foto itu. Siap-siap saya kunci ke kamar mandi selama seharian ya. Oke, Nikolas. Nikolas. Tadi kita sudah melihat foto, tapi sekarang kita akan melihat opini-opini dari masyarakat. Betul? Tapi sebelum kita lihat opini-opininya, kita akan memanggilkan salah satu orang yang sangat berperan ya. Bukan, bukan. Jambang dulu. Ini jambang dulu ya? Jambang dulu. Jambang siapa sih? Jambang siapa sih? Jambang siapa sih? Jambang siapa sih? Banyak kan mikirin si itu sih yang kerumung dulu. Jawab yang cepat, ini adalah babak jambang. Jambang? 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 Jangan mikirin abang. Jambang siapa sih? Jambang siapa sih? Jambang siapa sih? Kasih pertanyaan ini Jessica. Jawabannya yang cepat ya. Iya. Satu, dua, tiga. Jeruk atau pisang? Pisang. Depan apa belakang? Belakang. Berjemur atau berendam? Berendam. Jessica apa, Isskandar? Aku nggak mau. Ismail. enggak sayang lagi orangnya rumah orangnya bener-bener itu deh kalau nanti begitu oke berarti tadi jawab jeruk atau pisang-pisang kenapa suka pisang nggak tahu turut jawab cepet kenapa lu jawab pisang ya karena kalau jeruk makan jeruk depan belakang kenapa lu pilih belakang tadi hobi belakang maksudnya kalau ke rumah lewat belakang lebih cepat daripada lewat depan berjemur atau berendam berendam kenapa lu milih berendam kalau dari belakang maunya berendam aja itu dia tadi babak jombang tapi ada opini opini dari masyarakat ada opini ini temennya opi kumis ini opini 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 masyarakat tentang Nikola sapu injuk ini dia hancur hancur olga itu selalu menyimpan tegalawan dan selalu sedih gimana ada olga dari jumrana dan bukiran debu olga saputra lucu ngelawak mulut bikin seneng hancur 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 jangan lirian kayak adanya satu ciri hasil ini salam yang terakhir dia bilang, Olga selalu punya ciri khas, ya itu bilang, uhuy, itu emang lu, uhuy bukan, uhuy itu komen kalau gue gak lu, uhuy apa? lucu makasih ya, tuh anak-anak SMA, SMA kalau begitu film selanjutnya saya kira-kira Nicholas mau syuting film apalagi? yang paling terbaru mungkin ada rencana? film terbaru saya, doain aja eh jangan dijauh dulu, karena sekarang kita akan menggigilkan, ini dia adalah mystery guest mister guest dari Nicholas Saputra yaitu orang tuanya Nicholas Saputra, ini dia ini penggemar kamu Nicholas teman-teman kamu nih, juara penggemar yang mau ngasih hadiah emang beneran? ini beneran ini beneran ini beneran ini beneran juga lu bohong penggemar dia, penggemar Nicholas Saputra lu, Nicholas Saputra, kalau udah di kolor di kolor kasih, kasih cepet kasih nih, dua-duanya katanya astaga astaga kasih gua motor-motoran kasih mantap makasih ya, siapa namanya? rosa rosa cium dong cium dong cium dong rosa 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 dari mana rosa dari cerudu rosa gimana hubungannya yoyo udah masih bisa balik rosa penyanyi rosa rosa terima kasih car tájjar merajar loh ya si sapri masih ngasih beginian tapi udah langsung aku selamatin tapi kita jadian aku selamat tinggal punya rumah baru selamat tinggal kopi sini ajar eh benar-benar ada yang gak diajak main tuh liat duduk langsung aja langsung aja langsung ayah